Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman Kali ini saya meliput keadaan Di agensi narjaya yang ada di seputat Seperti yang teman-teman lihat Keadaan di pintu loket sedang antri Ini terjadi setiap Ada libur panjang atau hari yang kejepit Tapi Alhamdulillah Para calon penumpang sabar untuk mengantri Di tempat ini Tidak hanya ada agensi narjaya Tapi ada pula agensi yang lainnya Seperti Murni Jaya, Tunggal Daya, dan yang lainnya Di tempat ini ada dua pemberangkatan Yaitu pagi dan sore Kalau pagi berangkat sekitar jam setengah delapan Sedangkan sore mulai dari jam lima Sampai dengan jam tujuh malam Kebanyakan bus-bus disini Mengangkut penumpang jurusan ke Jawa Timur dan Jawa Tengah Seperti Pacitan, Pekalongan, Purukerto, Jogja, dan Surabaya Dan ini adalah bus agra Agen dari Prok Cabe Jurusan Kelaten Yogyakarta Namun tempat ini Jalannya macet dan padat Sebab Belakang depan adalah pasar tradisional Yang banyak dilalui oleh pengendara motor dan angkutan kota Dan yang melintas ini adalah bus sumber alam Jurusan Yogyakarta yang ada di Agen Nog Cabe Musik yang teman-teman dengar adalah Para pengamen ondel-ondel Di Agen Sinarjaya ini Kalau jurusannya ke Purukerto Dibanderol dengan harga Rp. 134.000 Sedangkan untuk jurusan Onosobo Dibanderol sekitar Rp. 160.000 Harga tiket bus Sinarjaya Memang relatif murah Dibandingkan Agen-agen bus lainnya Ini adalah Pak Tugimin Bagian Dari Agen Sinarjaya Di area jalan ini Kebanyakan Didominasi oleh Para pengendara roda dua Dan yang akan melintas ini adalah Bus Rosalia Indah Jurusan Solo Berangkat dari Agen Pondok Cabe Diikuti oleh Transjakarta Jurusan Harmoni Oh iya teman-teman Saya waktu membeli tiket Kebagian nomor kursi 27 Kemungkinan besar Saya tidak bisa meliput Selama perjalanan Kemungkinan Saya hanya meliput Di rest area nanti Karena Kalau meliput Dari samping Hasilnya kurang bagus Dan yang akan melintas adalah Bus Harapan Jaya Jurusan Madiun Dia berangkat dari Agen Pondok Cabe Beginilah teman-teman Seperti yang Anda lihat Ruas jalan Hampir dikuasai oleh Para pengendara motor Mereka Mengambil Jalan Baik kiri Kanan Maupun tengah Para pengendara Yang melintas Di kawasan ini Harus memiliki Kesebaran yang tinggi Selain jalanan yang macet Banyak juga pengendara Yang main serodok Dan serobot Sehingga Mendambah Kemacetan Oh iya teman-teman Agen bus Yang ada Di Ceputat ini Letaknya Tak jauh dari Pasar Cimanggis Saya akan pulang Ke Ruar Kerto Sedangkan Pemberangkatan Busnya Sekitar Jam 7 Malam Ternyata Menunggu itu Sangat Menjenuhkan Menunggu Pemberangkatan bus Malam nanti Rasanya Lama sekali Padahal sudah Ngopi Sudah makan Namun Tetap saja Jenuh Untuk teman-teman Yang tinggal di Ciputat Pemulang Dan sekitarnya Daripada Harus pergi ke Terminal Kampung Rambutan Lebih baik Membeli tiket Di Star Sini Baik Lebak Bulus Maupun Ciputat Terima kasih telah menunggu Terima kasih telah menunggu Terima kasih telah menunggu Terima kasih telah menunggu selamat menikmati 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 video selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati keadaan selamat menikmati 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 selamat menikmati